Halo Metaverse, yo what's going on uak uak sekalian, welcome back to this channel ya dan di video kali ini, ini ada sebuah video baru lagi dan kita bakalan ngebahas NFT game yang sudah rilis ya, sudah bisa dimainkan dan sudah bisa wear it juga tentunya dan mereka menggunakan jaringannya BSC ya wak ya anyhow anyway, terima kasih buat uak yang sudah subscribe ke channel ini aneh doakan, semoga uak selalu senantiasa sehat dan rezekinya banyak ya wak ya alright, mungkin tanpa berlama-lama lagi dan tanpa ultra intro karena seperti biasa kalau aneh kasih intro nih, wak bakalan skip juga ya oke, kita langsung saja, let's get ready to rumble ini dia Gunstar Metaverse kita jalan-jalan dulu di websitenya sebelum kita nanti lihat di gamenya ya wak ya nah, ini dia website-nya bisa dilihat di atas ini, ini ada Star World jadi Star World itu adalah dunianya mereka ya dunia start atau metaverse-nya mereka lalu kemudian ini ada NFT path nanti kita lihat satu-satu ya kita lihat page utamanya dulu nih, page home-nya dulu nah, by the way disini karena ini sudah rilis dan si GST token ini sudah launching juga ya sudah bisa, wah lihat nih, ini smart contract-nya lalu kemudian kalau di coin market cap, wah tinggal klik aja ini nanti bakal dibawa kesini wak nah, ini bisa kita lihat ini token dari si Gunstar Metaverse ya ini harganya 0.19 jadi 0,19 USD ya wak ya harganya ini kalau di harga dolar gitu wak ini smart contract-nya bisa wak lihat disini dan ini perubahan harganya ketika kemarin launching ini wak langsung melonjak tinggi gitu ya si harganya boom kesini wak ini ada kenaikan dari harga oh i don't win it nah ini 0.17 menjadi 0.19 itu uak yang beli token sebelum launching itu udah cuan ya kalau uak jual ya wak ya nah, kenapa ini langsung turun lagi? karena mereka yang disini udah ada yang take profit jadi wajar kalau tokennya langsung turun kesini wak seperti itu dan by the way ya buat uak ini gamenya ini udah bisa dimainkan dan uak bisa mainnya gratis tapi disini ketika uak main gratis itu uak dapet token ya nah, si token uak ini gak bakalan bisa di withdraw dulu wak sebelum uak membeli NFT mereka dan mungkin kalau uak yang penasaran ini harga untuk ikutnya berapa nih? harga ikutnya sih gratis wak cuma untuk WD-nya uas syaratnya harus beli NFT mereka dulu nah makanya kita lihat dulu ke marketplace mereka ya wak ya ini untuk kisaran modal ya nah ini 99,99 ini bentar ya ini ada filternya tidak disini ada harga terendah tidak kita cari disini ya wak ya rarity-nya yang normal ya wak oke nah ini 77 dolar ya 19.000 dolar 398 jadi kurang lebih uak bisa lihat sendiri disini untuk minimal masuknya ya minimal beli NFT-nya tapi ini kalau game-game kayak gini menurut aneh itu caranya uak tinggal mainin saja sampai token uak sekitar seharga ini ya nanti misalkan uak udah ada segini uak langsung beli nah ini kan token yang uak kumpulkan nih dari main gratisan uak bisa langsung di WD kan ya uak beli langsung uak BD WD token uak gitu jadinya kayak ibaratnya tuh ROI-nya tuh cuma satu hari ya padahal uak mainnya gratisan tapi ketika beli NFT-nya uak WD yang gratisan itu nah dan uak lanjut main dengan yang ini selanjutnya uak bisa WD terus-terusan jadi seperti itu uak oke sekarang mungkin kita lihat-lihat dulu dari proyek mereka ini seperti apa apakah layak untuk kita invest di dalamnya atau enggak kita lihat disini nah ini bisa lihat ya kalau trailer udah tadi tonton ya sambil aneh pembukaan tadi udah aneh kasih trailernya di belakang ya wak ya sekarang kita lihat-lihat disini nah ini ada beberapa feature ya mungkin ya ini dari mapnya nih bisa kelihatan disini ya nanti yang mana ada level-levelnya wak wak disini lalu kemudian kesini kesini seperti itu nah ini nih nah kayak gini ya ini ada titik-titik levelnya lalu kemudian ini worldnya jadi ada beberapa world disini ini mungkin kalau yang ini udah tamat lanjut kesini 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 kayak gitu langsung saja lihat disini gameplaynya jadi ini gameplaynya wak ya ini tuh kayak semacam apa ya kalau di zaman dulu tuh ada angry bird angry bird cuman disini si ininya ngelawan gitu dia bisa ngelawan balik wak jadi seperti itu ya endless game model enjoyable yet competitive oke kemudian endless game model oh ini mau bacanya sama sama ya ini cuma snapshot-snapshot dari gamenya ya oke langsung ini collectible assetnya jadi asset-asset yang bisa wak koleksi dari dalam gamenya gitu ya Ridentine West American Island jadi kan ini ada beberapa island gitu ya wak ya nah ini bisa didapatnya dari West American Island ini bisa wak lihat disini skill-skillnya ya lalu kemudian ini nih ini juga sama bisa didapat disini juga si warfing ini ini skill-skillnya bisa wak lihat disini ya nah ini lalu kemudian yang ini ada di American Continent ya yang ini nih skill-skillnya bisa wak lihat sendiri ini monsternya keren-keren juga ini wak oke sekarang kita lihat di roadmapnya ini ada quarter 1 2022 yang mana itu sekarang ya wak ya jadi kita lagi ada disini nih buat wak yang belum paham apa itu quarter jadi quarter itu adalah satu tahun itu ada 4 quarter ya wak ya quarter 1 itu berarti Januari, Februari, Maret karena ini kan dibagi 4 jadi satu quarter itu sama dengan 3 bulan seperti itu wak kurang lebih jadi kalau ditulis disini quarter 1 ini adalah proyek untuk Januari, Februari, Maret seperti itu wak nah ini rilisnya udah ya marketplace udah ada NFT sale udah ada staking nah staking mungkin yang biru-biru ini yang udah ya wak ya atau yang putih nih kita lihat aja nanti bareng-barengnya lalu kemudian ini ada release gunstar mainnetnya mainnet itu kalau tes net itu kan adalah ngetes ya wak ya kalau mainnet itu adalah mainnet utama gitu mainnet itu kan utama net itu jaringan gitu kalau tes net ngetes jaringan kalau mainnet jaringan utama jadi seperti itu wak ya nah ini release gunstar 1.1 disini juga ya wak ya lalu kemudian nanti di quarter 2 2022nya ini ada game game content update jadi yang mana ini udah versi 1.2 nya ya jadi mereka update-nya itu 1 quarter lumayan lama sih kalau untuk sebuah game update-nya sampai 1 quarter itu cukup lama lalu kemudian nih metaverse development juga disini ya nah nanti mereka ada scholarship-nya juga dan iOS Android support-nya baru disini nih wak nih tapi ini gak bakalan jauh beda ya gameplay-nya lalu kemudian quarter 4 nah baru nih release update 2.1 oh ini gesernya miring gini ya wow lalu kemudian disini ada content update private chain development dan masih ada update-update selanjutnya ya yang masih coming soon dan ini nih timnya nih mungkin ini yang kerap kali jadi bahan pertimbangan buat ua-ua ya apalagi ua yang trauma dengan nama-nama yang seperti ini ya aneh gak bisa baca namanya takut salah sebut silahkan baca sendiri ya wak ya dan disini ini advisor-nya nah ini nih partner mereka nih wak bisa ua lihat juga disini dan by the way ini udah di audit ya hacken screw it by hacken oke sekarang mungkin kita lihat nih roadmap udah team udah advisor udah partner udah white paper ya buat ua yang penasaran kita jalan-jalan dulu sedikit di white paper-nya disini ya ini introduction tentu saja pengenalan game mereka ya kemudian kita ke GST token nah ini mereka tokennya ada dua ada GST dan GSC ya wak ya kita lihat dulu token amik dari GSC ini yang mana jaringannya Binance Smart Chain nah buat ua yang belum ngerti nih cara menghubungkan wallet ya misalkan nih kenapa bang kok si walletnya gak nyambung-nyambung ininya wak ininya rubah misalkan ua gamenya jaringannya jaringan Ethereum ininya Binance yang gak bakal nyambung gitu wak ini ua rubah nih kalau belum ada ua tinggal tambahkan manual ya karena ini jaringannya BSC kita pilih yang jaringan BSC wak jadi seperti itu wak oke back to the topic ini disini nih ini token omik mereka bisa dilihat 18% reserve i drop ini 0,5% ya kemudian development 19% dan ini teamnya 15% wak mana ini banyak ya ini GST token wow ini kita klik ini bisa ua-ua lihat sendiri ya disini untuk melakukan reset mandiri ya wak ya ini total supply mereka ini ada 400 juta ya dengan market cap with liquidity sekarang nih 696 dan 20 jadi seperti itu wak how to get GST ini bisa ikutan di dalam arena nanti ua bisa dapet dari main gamenya by trading in marketplace yang mana ini wak bisa deliver NFT-nya gitu jual-beli jual-beli yang murah terus jual sama beli murah kayak gitu wak what is GST used for jadi kegunaannya nah disini ini untuk staking oh ini juga token governance-nya itu menggunakan GST GST ya wak ya lalu kemudian Nick Chang NFT-pad borrowpad in marketplace jadi seperti itu sekarang kita lihat ke token yang satunya lagi yang mana ini yang GST ya nah ini adalah token si GST-nya total supply-nya unlimited deh wak ya biasanya ini adalah token untuk in-game-nya how to get GST untuk menekan gas free gitu ini kan kalau GST juga sih jaringan BST itu kan udah murah ya kalau ditekan lagi itu mungkin semakin murah lagi ya nah ini cara mendapatkannya dari campaigns nah ini daily quest boss raid arena reward leaderboard dan sekarang kita lihat kegunaan dari GST ini ya token keduanya ini bisa digunakan untuk fortune wheel yang mana nanti kita lihat di gamenya ya fortune wheel tuh kayak semacam roda keberuntungan gitu kita klik dan nanti kita dapet reward dari situ untuk merging merging itu kayak fusion gitu wak ya nge-merger si NFT-nya lalu kemudian untuk level up pad-nya juga kegunaan dari si GST ini nah lalu kemudian untuk paying for house rental jadi untuk rental juga gitu ya dan untuk transportation seperti itu wak nah ini auditnya kita lihat ini di auditnya oleh hacken.io ya wak ya mungkin wak bisa lihat sendiri untuk oke kita lihat aja ya nah ini detailnya wak bisa lihat disini ya hasil audit dari si hacken ini oke mungkin sekarang kita langsung saja oh iya ini kalau wak mau invest atau enggaknya itu terserah wak ya selalu lakukan riset mandiri yang maksimal karena resiko di tangan wak dan segala sesuatunya wak yang nangguh oke sekarang kita ke gamenya nah ini nih ini kurang lebih gamenya seperti ini nanti wak daftar dan wak mainkan ya nah yang aneh maksud dengan fortune wheel itu adalah yang ini nih wak tinggal klik disini lalu tinggal klik cuman disini kan aneh enggak ada gitu si G nya belum dapet cara dapetnya adalah ya dengan memainkan game ini nah ini by the way kita lihat-lihat dulu ya disini ada pet yang mana ini adalah pet wak ya ini si pet ini bisa digunakan ditunggangi dan dibawa untuk perang yang ibaratnya ini kayak tank gitu ya wak ya nanti kita lihat lalu kemudian inventory nah disini ada inventory yang mana ini bisa wak pakai untuk skill-skill wak kita tambahkan kesini ya oke seperti ini kita back lagi nah ini kalau karakter nanti ketika wak daftar gitu bakalan milih untuk karakternya mau cewek atau cowok cuma ada dua ya baru ada dua tinggal klik aja ini ada arena juga aku udah bisa nanti kita cobain sekarang kita ke campaigns nah campaigns ini adalah world map-nya kita ada disini wak kita kesini saja karena yang lainnya belum kebuka dan kita klik lalu nah ini per island ini adalah enemy-nya ya kita bisa dapat ini sebagai reward dan dapat 100 GSC ya wak ya dan ini yang reward gacanya kita oke saja lalu kemudian untuk fight ini menggunakan ini nih tiket ini kita ngurang dua dan nanti bisa ngisi sendiri itu ya nah ini skill kita skill duanya skill tiga oke kita langsung fight aja ya ini kita baru ada satu karena path-nya juga itu yang gratisan nah ini tutorialnya left mouse click and drag jadi kita klik kiri ya yang kiri ini ditahan bisa digeser-geser gitu wak click and drag up down to change angle jadi untuk mengubah arah gitu wak ya left mouse click and drag right left to change force untuk merubah tekanannya kemudian ini right click and drag to pan camera oh ini untuk kameranya untuk ngeser-ngeser gitu wak untuk geser layar untuk melihat musuhnya ini A D atau arah ya ini fungsinya untuk menggerakkan dan nembaknya menggunakan space oke langsung saja wak nah seperti ini game-nya ini kita bisa ngarahin seperti ini wak ya kita kalau kita tarik kanan-kiri ini simosnya itu adalah untuk power-nya wait 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 gimana sih ini nah ini kalau ke atas ini ya kita perpendek power-nya dan ini untuk lengkungannya ya sudutnya kita lepas dan tembak ini kalau dilepas juga dia nembak wak nah ini gerilan musuhnya sekarang dia nyerang balik dan tidak kena wak ini kita hoki atau emang sengaja dibikin gak kena sama developer-nya karena ini masih level awal kayaknya nih harus sambil ini nyetun wak nih haaah ngopat loh ini cari korek ini dimana ya oke ini ucas acos aduh cia gak kena masa kita ngopat ini waktunya 28 detik lagi wah ini kita kalau kalau gak menang kita dapet itu gak ya tokennya dan kalau kita kalah berarti kita gak dapet apa-apa wak ini kalah kita cobain sekali lagi ya oke fine oh yang tadi wak kalah wak jadi aneh skip aja yang kalahnya ya kita langsung saja ini kita ulangi wak ini kalau menang dapet segini ya oke sekarang giliran kita duluan gini cerot ini kita percepat kemenangnya aja ya karena kalau gameplaynya kurang lebih itu seperti tadi wak oke wapat satu dan kita wapatkan satu lagi loh kok belum wapat oh double ya darahnya oh double ujang nah wapat kok jadi gitu wak ini kan udah kita arahin ya si ininya kok udah ngarahin mah udah tinggal kita klik aja loh klik ini seperti itu rupanya wak mainnya oke dari tadi aneh kalah karena padahal tadi ada tutorialnya ya tuh dia udah ngelolep ya ini kita tinggal cerot aja pakai ini menang kita wak dan kita dapet 100G ya kalau kita menang nah ini kita dapet di XP dapet 100G SC dan ini nih yang tadi kita claims aja level 2 naik wak sekarang langsung kita back aja dan apakah si G ini bisa digunakan untuk Lucky Wheel ya just oke wak ini bisa wak kita pakai saja wait wait gimana oh ini unit 200 oke jadi perlu 200 lagi wak mungkin segitu dulu ya wak ya thank you for watching jangan lupa subscribe yudada bye bye bye